Modal pun juga katanya ini pake uang nikahan Betul, karena waktu itu baru banget nikah Biasa dong, aduh pengen tambah penghasilan apa nih ya Sylvie, Sylvia Surya Terima kasih Miss Mary Undang aku kesini, terima kasih banyak Sama-sama, woman in black nih kayaknya Karena berapa kali kita ketemu, saya perhatiin selalu warnanya hitam Betul, selain bikin kurus, keliatan lebih kurus Dan netral juga di pairing dengan warna apapun masuk Masuk, oke Tapi hari ini kita berbicara bukan tentang woman in black Tapi perempuan yang juga bisa cuan Waduh, berat ya itu topiknya Karena kan memang kalau kita ngeliat, apalagi di industri kopi ya Ini seneng banget kalau bisa melihat ada sosok wanita Yang juga berjaya memajukan kopi-kopi Indonesia Siapa lagi kalau bukan Sylvie, founder dari Kopi Su Yeay Co-founder dari Kopi Su Co-founder Betul, betul Karena gak cuma sendiri tapi bareng sama suami juga Betul, bareng partner-partner yang lainnya juga Oke, nah kita cerita dikit ya Karena kan beberapa waktu yang lalu kita juga sempat ketemu, ngobrol-ngobrol sama Edward Founder dari Kopi Kenangan Betul Sama Billy, founder dari Janji Jiwa Nah, kalau dari cerita mereka itu kan sebenarnya awalnya berawal dari cinta Yang satu berawal dari mantan Ada hubungannya dengan cinta lah ya Yang satu berawal dari panggilan jiwa katanya Billy Ya, deket-deket sama hati, urusan hati pokoknya Kalau Kopi Su ini ada hubungannya dengan hati dan cinta kah? Oke Sebenarnya mungkin mirip-mirip kali ya Berangkat dari rasa cinta terhadap kopi Oke Akhirnya kita bersama partner yang lain Pengen banget nih bikin bisnis kopi Ya, kebetulan waktu itu diajak oleh salah satu founder-nya Dan kita bareng-bareng build Kopi Su Sebenarnya kalau Kopi Su ini Banyak orang yang nanya, suai itu artinya apa kan? Suai itu sebenarnya kalau dari bahasa Jawa kan Artinya besar dan baik Ya, kita hopefully So, itu juga tulisannya kan kayak Indonesian sekali kan Makanya kenapa Kayak ejaan lama gitu ya Betul, ejaan lama makanya kental dengan Indonesia sekali gitu Terus kita gabungin filosofinya itu Makanya di packaging kita juga identik banget dengan peta Indonesia Oke Ya, karena kita berangkat Kita ambil semua bahan baku dari Indonesia Semuanya ya untuk Indonesia juga Oke Jadi memang visionnya besar juga Kita pengen ada di seluruh Indonesia Amin Amin Dan sekarang pun juga sudah ada di seluruh Indonesia kan Ya, mungkin ada beberapa kota yang masih belum terjama Tapi puji Tuhan sudah lumayan merata ya Maksudnya di Pulau Sumatra Pulau Kalimantan, Pulau Jawa Oke Oke, udah berapa berarti ini sekarang total cabangnya? As of now Ya, karena kita ngobrol sekarang By the time ini di push Amin Mungkin udah tambah lagi nih Cuma cabangnya As of now itu 200 sun outlet Oke Di seluruh wilayah Indonesia Oke Padahal baru mulanya dari tahun 2019 2019 Kalau bicara official untuk scale up, ekspansi itu di 2019 Di 2019 Oke Oke Karena berarti sebelumnya waktu itu mulai sendiri dulu, buka cabang sendiri dulu Betul gitu ya Baru akhirnya mulai berekspansi Betul Jadi di awal-awal memang belum berani ya ekspansi banyak Karena ya itu kan biasanya lah Kalau sama teman-teman yuk bikin bisnis iseng yuk Gitu Ketika saat kita ngeliat Wah ternyata bisnis-bisnisnya oke Omsetnya oke Baru kita berani ngembangin jadi beberapa outlet Oke Ini menarik ya Tadi kan kalau Sylvie bilang Emang cinta banget sama kopi Suka banget sama kopi Sama Kayak orang Indonesia memang kopi itu udah jadi keharusan ya Udah jadi keharusan Udah jadi Udah diminum semua kalangan Gak hanya cowok Sekarang cewek Gak hanya tua Sekarang juga anak muda Minum kopi Betul Dan kayaknya kalau ngobrol-ngobrol Tanpa kopi itu kayak ada yang kurang Iya Belum-belum lengkap Belum ada kopi ya Iya Iya Oke Nah Tapi kan Kadang-kadang nih Kalau kita berbicara tentang kesuksesan ya Itu kan bagian melakukan apa yang kita suka Atau mengeksplore dari apa yang kita suka Itu ya memang satu bagian Tapi kan sebenarnya ada bagian yang lain Bukan cuma kita suka Tapi kan harus kita bisa Menguasai Nah Sedangkan kalau dari backgroundnya Sylvie sendiri Kayaknya gak ada background bisnis sebelumnya kan Oke Sebelumnya backgroundnya apa nih Oke Jadi perjalanan aku sampai ke bisnis itu memang ada beberapa lah ya Kayak Aku kan lulusan marketing komunikasi Oke Ya biasa abis lulus kerja Pasti gak jauh-jauh Kita ngelamarnya jadi marketing Dulu sempet jadi sales juga Oke Baru yang paling terakhir sebelum mulai kopi Sambil mulai kopi itu Malah di industri kreatif as stylis Wah keren banget tuh Wah itu gak diduga juga ya perjalanannya Berapa lama tuh berarti jadi stylist? Wah itu bisa Waktu itu mau masuk 4 tahun ya Dimana 1 tahunnya mungkin setengah tahun itu Dimana aku ngejalanin Sambil ngejalanin kopi itu Oke Jadi kayak stylist Biasa buat stylist fashion Pengaraganya Atau mungkin foto shoot Foto produk Oke Ya mungkin ya gak jauh-jauh dari industri kreatif lah Oke oke Nah terus Berarti sambil waktu itu sedang bekerja Barulah mulai membuka kopi su Betul Sambilan lah Karena kan Kita temen-temen satu permainan nih Untuk Temen-temen satu geng lah gitu Yuk pengen bikin bisnis apa nih Karena kan Ya itu Karena gak mungkin dijalanin semua sendiri Karena temen-temen pada saat itu juga Punya kegiatan dan Fokus masing-masing Awalnya Sesimpel itulah Tapi apa yang membuat Kamu berani untuk nyemplung Karena kan kalau untuk Kita melakukan punya bisnis kan Ya pasti kan butuh modal Butuh kapital Butuh waktu juga Sedangkan kan waktu itu Waktunya sebenarnya masih terbelah dua Oke Iya kan Terus dari kapital pun Dari modal pun juga Katanya ini pake uang Nikahan Betul Karena waktu itu baru banget nikah Biasa dong Aduh pengen tambah Pengen tambah penghasilan apa nih ya Waktu itu peluangnya memang Di Kopi ini gitu Tapi memang Di antara semua Reason itu Sebenarnya memang dari dulu Aku dan Ferry pun Suami Emang udah tertarik Di dunia bisnis Mungkin Kalau bisa aku bilang Backgroundnya Karena orang tuaku Dan orang tua dia pun Ya memang pedagang Ferry itu pedagang Orang tuanya pedagang roti Kalau dulu mamaku tuh Jualan Di tanah abang Konfeksi Jualan baju Jadi memang Basically itu Mungkin ya udah Tertanam dari dulu Dari kecil Kayak aku ikut ke toko Ferry juga dulu Bangun tidur Karena tokonya kan di rumah Setiap bangun Kalau lagi libur Disuruh bantuin orang tua Biasalah Bikin roti Bikin roti Jadi Jadi pada dasarnya Memang Kita tuh dari dulu Emang udah pengen Punya bisnis Iya Dari rasa kemauan Yang besar itu Pengen punya bisnis itu Kebetulan dengan kopi So ini Cocok Jadi begitu ada kesempatan Why not kan Dicoba Peluang Opportunity Malah mungkin Gak pikir panjang Pada saat itu Yang penting jalanin aja Ya Tuhan kasih kesempatan lebih Dimana Gak lama kita jalanin Kopi susu itu Wah momentumnya ya Miss Mary juga tau Di 2018-2019 Kopi susu itu Wow Emang lagi booming Dimana-mana Booming dimana-mana Selain peminat kopi Bertambah banyak Semakin luas juga Yang minum kopi Terus Orang yang mau buka Usaha bisnis kopi itu Juga banyak Karena Apa ya Dengan adanya kopi Kekinian Istilahnya pada saat itu ya Padahal sebenarnya bukan Hanya kekinian ya Tapi kan Dengan adanya kopi kekinian Pada saat itu Itu Apa ya Membuka market yang baru Yang sebelumnya gak ada Karena kan kalau kita ngeliat Kopi-kopi yang ada di Sekitar kita Yang pada saat itu ya Maksudnya kalau kita ngomongin Lifestyle kan Banyaknya brand-brand dari luar Yang harganya pasti Di atas Rp50.000 Untuk bisa Ngopi bareng Ya kan Rp50.000-Rp100.000 Ya alternatifnya Kalau enggak Ya bikin kopi Bubuk sendiri Bener Jadi untuk ada yang Sangat terjangkau Ya mungkin harganya Rp20.000-Rp30.000 Tapi masih bisa Lifestyle Ya itu Solve a lot of problems Betul That's why Kita semua Mungkin gak hanya kopi su Tapi teman-teman yang lain Ya Juga Memasuki segmen itu Gitu Oke Berarti kapan Titiknya Sampai akhirnya Mulai melihat Ada tanda-tanda berhasil Kan Kan awalnya pasti punya ide nih Kita bikin kopi yuk Ayo Ayo Gitu kan Terus taro modal Terus Jadi Tapi kan namanya juga bisnis Kadang-kadang kan Banyak tuh ceritanya Gagal dulu Gagal dulu Gagal dulu Ini ada gagalnya gak sih Atau tiba-tiba langsung sukses Sebenarnya Kalau gagal itu Di belakang layar Sebelum mulai kopi suenya Oke Kan dulu Sambil kerja Gitu Kita Emang dari dulu ya Demen banget di dunia FNB Aku sendiri mungkin Tanpa banyak orang yang tau Aku pernah Bikin healthy 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 food Kecil-kecilan Oke Tapi dijualnya cuma ke teman-teman Ferry pernah baking Masak atau gimana? Masak Kayak catering Oke Aku sama Ferry kan juga Nge-gym banget dulu ya Dulu Sekarang juga masih ada Kayak bekas-bekasnya Waduh Jadi Memang Ya nature aja gitu Wah kayaknya kok Pada saat itu belum banyak Misa yang jualan makanan sehat Wah kenapa sih Kita gak provide aja Dan pada saat itu Memang hobi juga Jual-jualin deh Gitu Tapi aku gak bisa Aku gak tau bisa Ini bisa dibilang Kayak suatu Ya kegagalan bisnis juga Karena waktu itu gak fokus Singkat cerita Barulah si kopi su ini Yang bener-bener Kita fokusin Oke Kapan akhirnya Sudah mulai Kerasa Eh gira cuan banget nih Cuan banget nih Ternyata gak susah gitu ya Bikin bisnis Waduh Waduh dari dulu aja Waduh Disclaimer ya Kita gak pernah bilang Wah bisnis itu gampang Segala macem Cuma pada saat itu Memang momentumnya pas Dan memang Semua Kadang ya Kalau misalnya bisnis itu Ada titik dimana kayak Tuhan udah siapin aja gitu semua buat kita Karena ya Waktu itu Kita gak pikir panjang Kita jalanin bisnis tersebut Ada di titik kita ngerasa Ada stepnya Bahwa kita harus ke step berikutnya Dimana Kita ngejalanin dari Kios kecil-kecilan Dari dua kios kecil ini Ternyata Omsetnya tuh Wah Beyond Kayak di luar Di luar perkiraan kita Ternyata oke banget ya Dan lebih tinggi daripada Penghasilan gaji bulanan kayaknya Waduh Waduh Mungkin kalau dihitung itu Mungkin dalam satu tahun Bisa iya Cuma kan pada saat itu kan Joinan juga Jadi memang yang kita pikirkan adalah Uang itu mungkin ya bonus Tapi pada saat itu Hal yang bikin kita Lebih Bikin lebih percaya diri Confident Untuk scale up Ya karena sudah terbukti Profitable Dengan Ya hitungan kasar-kasarannya Dengan modal Kita sekian Tapi omset harian sekian Kalau sebulan sekian Ya Disitulah kita berani Meyakinkan kita bersama Yaudah Ini kayaknya bisa nih kita buat Lebih lagi outletnya Mungkin kalau waktu itu selain Mungkin belum ada istilah Fundraise Belum ada istilah crowdfunding Iya Waktu itu ya Kemitraan Kemitraan Betul Franchise kemitraan gitu ya Oke Berarti awalnya nyemplung tuh berdua ya Sylvie dan Ferry Dengan partner yang lain Dengan partner yang lain Nah tapi kan waktu itu masih Masih-masih masih punya pekerjaan ya Sylvie masih stylist Sedangkan Ferry juga masih Karyawan di tempat alat-alat kesehatan Betul Miss Mary Hapau loh Ingat loh Luar biasa Betul Betul Jual alat-alat kesehatan tuh Maksudnya alat-alat kedokteran Atau alat-alat untuk bikin sehat Estetik Oh oke Jauh ya Jauh Jauh ya sebenarnya Tapi memang Tapi jiwa FNB nya Udah ada dari dulu gitu Tapi ya Rencana Tuhan Gak pernah ada yang tau ya Dari FNB Keluarga FNB Iya Alat kesehatan Balik lagi ke FNB Balik lagi Ya tapi kadang memang kita harus Keliling dulu ya Karena kan It's the journey that make us Who we are today Seringkali ya kita harus Ke kanan dulu Ke kiri dulu Mengalami ini dulu Ketemu siapa dulu gitu Baru akhirnya ketika kita kembali Ke tempat yang sama Ya No regret Ya Kita sudah Ada penyesalan sama sekali Orang yang berbeda gitu Karena kita melalui That kind of journey Benar Benar Akhirnya siapa dulu nih Berarti yang Full time Memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya Dan full time di Kopisu Oke Saya dulu Oke Biasa ya Kalau suami istri gimana nih Mungkin perempuan dulu nih Lalu duluan deh gitu kan Oke Pada saat itu Pemikirannya seperti itu Karena kalau laki-laki Waduh kayaknya Lebih besar resikonya Jadi yaudah deh Kita istri full time dulu At least satu dulu lah ya Tapi kan sekarang Semuanya udah full 100% disini ya Betul Oke Seru banget Karena jarang Ada suami istri Yang bener-bener Dua-duanya menekuni Di bisnis F&B Barengan Gak sengaja juga lah Gak sengaja juga Ya inilah Yang harus memang kita jalanin gitu Oke Ketika pertama kali Memulai bisnis Kan dua-duanya gak punya background Bisnis bener-bener kayak menjalani ya Dan berdasarkan pengalaman sama Saya pun juga setiap kali Saya nyemplung ke satu bidang Itu pasti saya gak punya background disitu Ya cuman kan kadang-kadang Kita harus nyemplung dulu Nyemplungnya bukan berarti nekat ya Kita kan pasti Ada perencanaan Udah tau kira-kira Kita juga do research gitu Baru ya Ya nyemplung gitu Nah tapi kan ketika kita nyemplung Ya mungkin akan ada sedikit Kelelep-kelelepnya Atau negung air lah gak kelelep ya Dalam arti mungkin ada Kesalahan-kesalahan Atau hiccup-hiccupsnya Pernah gak sih ngalamin gitu juga Di awal gitu Oke Wah pasti ada Ada banget lah Ya Miss ya Kalau dalam semua bisnis Apalagi yang Yang memang Awalnya kita tidak punya Background F&B Tapi dipertemukan Di sini loh Di bidang ini yang Tiba-tiba kita harus Ngejalanin bisnis Dan Orang memberikan Kepercayaan ke kita Memberikan kepercayaan ke kita Orang mau bermitra dengan kita Dan akhirnya sampai hari ini Bisa ada 200an laut lah Jadi Ya kelelep-kelelepnya Banyak lah ya Banyak momentum seperti itu Di awal-awal misalnya Contoh-contohnya Kayak kita pernah ya Kita konsultasi dengan Apa ya Konsultan Franchise Akhirnya Akhirnya Di tengah-tengah Kita Ditipu gitu Kita harus Ngejalaninnya Semua akhirnya sendiri Belajar Jadinya Yang tadinya dibantu Di mediasi oleh Si konsultan ini Kita harus belajarnya Semua sendiri Terus mungkin Pas perjalanan Kita ngerasain Dimana Ya kita Ngelakuin semua itu sendiri Packing sendiri Training sendiri Mungkin awal-awal belum Paham konsep delegasi Oke Gitu Konsep bahwa kita Mempunyai tim Seperti itu Jadi semua dijalanin Semua sendiri Gitu loh Kita menjadi operator Tapi ya Untungnya Sekarang ini Kita tidak Lama-lama terjebak Di dalam situasi Seperti itu gitu Tapi Hal itu juga Membuat kita belajar Bahwa Ya memang ketika saat Kita pengen Into the business Kita harus nyemplung dulu Betul Dari Dari Basemennya dulu nih Gitu loh Dari dasarnya Bahwa kita tuh Ngerti operasionalnya Ternyata kita ngejalanin dulu Semuanya sendiri Betul Ya memang Ya itu justru proses Yang harus dilalui ya Sehingga Kalau kita melewati prosesnya Nanti Ya kita gak tau nih Bener atau enggak Gitu kan Kalau misalnya nanti Kita dikasih-kasih ide Atau apa Ya maksudnya kan Kita juga gak tau Apakah sebenarnya ini Prosesnya bener Atau sesuai Atau enggak Betul Kadang ya Jadi pebisnis harus begitu kan Harus bisa jadi pramal Neliat Momentumnya bagus ini Dan itu Dan ya gak ada yang salah Gak ada yang bener As long ketika saat Mungkin kelelep Ada sesuatu yang kita harus Petik Pembelajarannya Seperti itu Dan akhirnya Itulah yang membuat Kopi Sooch ya Dan juga Sylvie Dan juga Ferry Dan juga bersama Co-foundernya Tetap tangguh Makanya walaupun pandemi Yang sebenarnya itu kan It hits everyone Khususnya dunia industri retail F&B Ya tapi justru Di saat pandemi itu Malah Mengalami peningkatan Ya Bener gak? Bener banget Karena Di tahun yang sama Pandemi itu Kita Ibarat udah mikirin Beberapa strategi Gimana caranya Ya ini kita Tidak berlarut-larut Dengan pandemi Ya Waktu itu Kita keluarin produk baru Yaitu pelengkap Dari si Kopi Iya Crovel Crovel Oke And then Di akhir 2020 ya Kita keluarin Wah Ingat kan ya Di saat Crovel itu Luar biasa sekali Animonya Dan kita Menjadi salah satu Penjual Crovel Yang Dimana Orang tuh Mungkin nyarinya susah Kita udah bisa langsung Tap in ke 200 Akulat kita Sehingga Akses Orang Untuk membeli Crovel itu Bisa lebih mudah That's why Growth nya Pada saat itu Dan penjualan kita Sangat meningkat Oke Kalau seperti itu ya Misalnya kayak trend-trend Seperti itu Kan sometimes Kadang-kadang Butuh waktu Dan seringkali Ketika orang yang Ngeliat Eh Wah lagi Crovel-crovel nih Terus Mau coba membuat Ya tapi kan Kayak tadi kan Karena mungkin butuh waktu juga Akhirnya gak bisa tersebar Kemana pun juga Dan akhirnya kan Gak memaksimalkan Timingnya Nah Jadi kalau dalam Sylvie sendiri Trend-trend seperti itu Apakah Apa Melihat Wah ini kayaknya Bakalan bisa jadi Trend nih Gitu Atau gimana cara Untuk bisa Memprediksi Oke Sebenarnya kalau kayak Teori khususnya Mungkin gak ada ya Balik lagi Ini Kayak Ya kayak pada saat Crovel itu Kita bikin Sebelum Crovel itu booming Belum booming Di Indonesia Tapi pada saat itu Memang kita udah lihat Trendnya di luar negeri Di Korea Terutama kan Oke Balik lagi Balik lagi Biasanya memang Kita akan nyesuaiin dengan Target market kita Oke Customer kita siapa sih Pada itu pertimbangan kita Crovel ya Karena Satu Mereka Mereka udah minum kopi Belum ada nih pelengkapnya Iya Jadi hal seperti itu Yang kita harus punya Analisanya gitu Crovel rasanya manis Customer-customer kita Suka rasa manis Iya Orang Indonesia kan suka manis Betul Jadi memang ada beberapa Komponen yang sebelum kita Putuskan untuk di launching Kita harus punya Semacam checklistnya dulu nih Oke Rasanya manis Terus Misalnya Gampang dibuatnya Jadi mungkin Crovel itu cuma butuh waktu Di bawah 5 menit Bisa keluar Gitu Kayak Apa ya Convenience kan Orang bisa grab and go Langsung sama kopinya Bukan tiba-tiba kita bikin Sesuatu yang butuh waktu 10 menit untuk pembuatan Jadi ya kita udah punya checklistnya Jadi kadang Trend itu gak cukup Tapi kita harus ngeliat Dari sisi operasionalnya Iya Dari sisi Bagaimana Pengembangan ke depannya Oke Dari satu menu ini Bisa gak jadi menu-menu yang lain Biasa itu sih Oke Kalau di kita Oke Jadi kita tetap aja bisa Melihat sebenarnya Yang ada di luar Seperti apa Kan kalau ibaratnya angin Ya anginnya Dari sana bentar lagi Kan akan sampai ke sini juga gitu Karena akan berhembus ke sini Betul Tapi yang gak berarti semuanya Plok-plok bakalan bisa nyampe ke sini Dan berhasil juga Makanya tadi Kita lihat relevansinya nih Relevan gak Dan kalau di eksekut Apakah Make sense gak nih Karena kalau kemahalan Dan proses buatnya lama Bener-bener Jadi sesuai juga Gak duplicatable kan Betul Karena kalau kita bicara Trend makanan minuman Tiap hari pasti ada aja deh Cuma balik lagi Sesuai gak sih Dengan corenya kita Kita sebagai copy Grab and go Yang pengen Semua customer pengen cepat Oke Setuju Setuju Ini saya jadi penasaran Sebenarnya cita-citanya Sylvie Waktu kecil tuh apa sih Waduh Oke Kalau Ya Kalau dulu ya Dulu mungkin Kalau masih kecil Kita gak punya mimpi yang Atau cita-cita yang Saklak banget Bisa tiba-tiba ketemu ini Pengennya jadi ini Ketemu jadi ini Jadi pengen beda lagi Waktu itu ketemu siapa Ada Ketemu saudara Bawa relasinya Jadi manager Di sebuah perusahaan Ih jadi manager Keren banget ya Jadi gitu Jadi Memang Gak punya Sesuatu yang Kayak Sampai Clear banget Tapi memang Dari dulu pengen banget Punya bisnis Oke Oke Punya bisnis Punya toko Punya toko Jadi Atau enggak Waktu itu jadi Woman carrier Ngantor Ngantor Keren banget Ngantor Di gedung Pake pakaian keren Pake pakaian keren Jalan tak-tak Betul Jalannya udah Pake baju rapi Betul Jadi Itulah impian dari dulu Oke Dan impian Yang akhirnya sekarang Bisa menjadi kenyataan Semuanya Tadi kan Punya toko juga Iya kan Terus juga Jadi wanita karir Bahkan bukan hanya wanita karir nih Apa Menelurkan Wanita-wanita karir Dan entrepreneur lainnya juga Karena kan Setiap bisnis usaha Juga di franchise kan Berarti sebenarnya mereka juga Pengusaha Dalam Skala yang berbeda Betul Oke Tantangan Bekerja bersama Suami istri Satu bisnis Itu gimana Oke Ya sebenarnya Kalau tantangan Selalu banyak yang nanya Kok bisa sih Kerja Suami Gitu Ya kalau ditanya Pengen apa enggak Kita juga kan Sengaja Gitu kan Kebetulan aja Dan Memang Untungnya Kayak fairy itu Kita tuh kayak Semacam saling mengisi Kayak ada yang Fairy itu mungkin Lagnya dimana Misalnya soal Trend Soal marketing Ini lagi trend Itu lebih ke aku Oke Kayak aku ngeliat trend ini Lagi oke banget Ini kayak oke gitu Ya sekarang ngeliat TikTok Instagram Itu pasti Sylvie Iya bener banget Ini lagi trend Ini lagu ini Sound ini lagi trend Kita takut Sedangkan Mungkin ada bagian fairy Sebenarnya Wah aku juga banyak belajar Dari suamiku ini Gitu Jadi Itu sedikit Membuat kita Less conflict Ya Ya itu kan Paling penting kan Karena Kalau dua-duanya Menguasai Bidang yang sama Itu menurutku Akan membuat Konflik yang lebih besar Gitu Sama-sama Ngerti finance Ngerti finance Akhirnya dua-dua punya Pendapat yang berbeda Tapi di bidang yang sama Jadi Tantangannya itu sih Dimana kita harus Menempatkan diri Pas ngomongin kerjaan Itu mah di awal-awal Biasa ya Tiap hari Every day is kerjaan Yang dulu aku belum bisa Ngebaginya Sekarang Ya Kurang-kurangin deh Ada waktunya Apalagi Biasanya Kalau kata orang ya Apalagi laki-laki yang pendiam itu Mereka gak akan bilang Mereka lagi Capek Atau gimana Kita harus ngerti Situasi gitu Mungkin lagi hari libur Kita gak usah Ngomongin kerjaan The whole day Jadi Itu sih Menempatkan diri Saling ngerti juga Oke Satu sama lain Karakternya seperti apa Kayak gitu Kalau aku ngerti Ferry Dimana dia Kalau misalnya udah Full banget Dengan divisinya dia Ya aku gak akan Nambahin pada saat hari itu juga Kita bagi waktunya Yuk Meeting Hari ini Tentuin hari kapan Mau meeting Baru kita bahas Hal tersebut Oke Jadi saling memahami Dan saling mengerti Satu sama lain Saling melengkapi Satu sama lain juga Betul Oke Jadi Itu kan tantangannya Tapi Keenakannya Proses bareng suami Apa ya Mungkin Karena Itu kali ya Keenakannya Karena mungkin Dia Sosok yang mungkin 24 jam bareng sama kita Jadi Mungkin aku Ngeliat bahwa Oh nih orang Yang paling ngertiin kita Jadi kadang Aku gak perlu yang sampe Jaga gimana Omongan Kadang Udah Keluarin aja gitu No hard feeling Dan enaknya bisa Brandstorming Anytime Iya Itu Karena Kayak Kalau aku kan tipikal Yang kayak apapun Yang aku lihat Aku harus langsung Ini gimana gitu Jadi Kayak itu sih Serunya Serunya seperti itu Jadi Dunia Apa tuh Rumah tangga kita tuh Lumayan Seru lah Seru Seru Betul Karena ini juga pertanyaannya sama Yang selalu Ditanyakan ke saya Kalau misalnya Mereka tau kan Saya juga barengan sama Suami Dari sejak lulus kuliah Bisnis bareng Iya Dan akhirnya juga Pindah ke Indonesia bareng Kita bisnis bareng lagi disini Semua pokoknya Throughout My whole life Gitu Dan Dan Makanya banyak orang Neku bisa sih Gitu kan Emang gak bosen Gitu kan 24 jam lah Karena kan Di bisnis juga Dimanapun juga Kemana-mana juga Gitu kan Iya cuman ya Saya Selalu bilang ya It's a blessing ya Buat saya sendiri Gitu kan Karena ya At least I really have My life partner And my business partner Gitu Dan itu Barengan Dan Ya bisa punya Teman bicara Yang mengerti Dan mengetahui Jurninya Itu Itu sih luar biasa ya Karena kan Sometimes Kadang-kadang Kalau kita melalui Bisnis yang Ups and down Jangan kan Bisnis hidup aja juga Ups and down Naik turun Jadi ketika Ada teman bicara Yang bisa mengerti Yang bisa berjuang Bersama juga Ya itu Itu Privilege sih Itu Bener banget Berkah Tuhan lah Bener banget Tinggal ya kita Kita yang harus Mengatur Ya semuanya gitu Apa ya Kayak Ya Saling ngertiin Yang tadi gitu Mungkin kalau sekarang Mungkin gak ada Ferry di samping Aku akan ngerasa Kok ada yang kurang ya Gitu Gak ada Karena aku bisa dibilang Ferry selain suami Partner Tapi mentor Gitu Ada part-part yang memang Aku butuh Validasi Butuh saran Masukan Dari suami Karena Justru suami ini Punya dua pandangan berbeda Satu dari sisi bisnisnya Satu Impersonal Itu sih yang sebenarnya Malah Mindsetnya aku rubah Kalau gak ada Suami ini kayaknya Kurang pede Ada yang berbeda Ada yang berbeda Kurang confident Itu Itu Aku bisa Relate banget juga Dan saya yakin mungkin Banyak orang juga Bisa relate ya Khususnya yang sedang Berbisnis bersama Partner Ya cuman ya Harus Sama-sama saling Mengerti dan saling Mengingatkan bahwa Ya Berbeda Memang cara pandangnya Berbeda Ya tapi gak apa-apa Memang harus berbeda Cuman cara pandang Boleh berbeda Tapi kan Maksudnya tetap sama Ya itu untuk kebaikan kita Berdua juga Gitu Jadi kadang-kadang Kalau udah berbeda pendapat Apalagi kalau personalitynya beda Kayaknya beda banget Beda banget Beda banget Extravert Introvert Sama-sama Saya juga Saya lebih extravert Suami lebih introvert Terus yang lebih ke depan Dia yang lebih strategik Di belakang Bener banget Relate loh Sama Tapi memang Ya memang seperti itu Jadi kalau memang Berbeda pendapat Ya wajar Karena kan Apa Cara kita berpikirnya beda Bener banget Bener-bener Tapi ya itulah melengkapi Saling melengkapi Oke Oke Nah Yang melengkapi kopi Itu biasanya teh Ya Ya betul Bisa aja nyambung ya Iya Karena lagi kepikiran juga nih Karena kan Kopi Sudah gitu kan Ada tehnya juga Dan sekarang pun Kopi Su udah Dua ratusan lebih cabang Tapi kan sebenernya Sylvie juga Ada lagi nih Brand Brand teh ya Bener Yaitu Menanti Yang juga Co-founder dari Menanti Yang sekarang juga udah Dua ratusan cabang Iya Kapan tuh akhirnya Mulai Menjadi co-founder Dari Menanti juga Oke Ya ini Pertemuan yang tidak Sengaja juga Dengan partner-partner yang lain Kita start Menanti itu Di 2021 Oh baru banget dong Baru 2021 Mungkin banyak orang yang Wah Di saat orang lagi Ibaratnya lagi Mungkin takut Iya Untuk mulai Masih pandemi kan Masih pandemi Bahkan pas lagi Grand launching outlet juga Kan juga masih ada beberapa Apa ya PSBB Iya Aturan-aturan pemerintah gitu kan Masih ada jaman-jamannya Apa Omnikron lah Dan Delta Aku lupa Udah lupa Udah saking Banyaknya Evolusi dari virusnya sendiri Sudah banyak tingkatannya gitu Tapi Ya itu Di saat itulah kita Menanti Menanti lahir Kita kan Berpartner dengan teman-teman Luar biasa lainnya juga Memang Ya dari kopi Akhirnya Kita ke teh Gitu Itu sih Oke Dan Selain itu juga Kopi su sendiri Sekarang ada bakery Pastry 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 Sama Miss Mary Thank you so much Biarpun umurnya baru Beberapa bulan baru Empat bulan Oke Iya iya Tapi enak kok Aku kemarin kan nyobain Soalnya banyak banget nih variannya Betul Iya Makanya ada egg tartnya segala Cheese tart Oh cheese tart Iya iya Gak apa-apa Tapi ya Kembali lagi ya Kita ngeliat Orang Indonesia kan ya Suka Suka roti Suka Yang manis-manis Dan suka sesuatu yang Eye placing gitu loh Kayak semuanya tuh Kepajang Bagus Dan variasnya banyak Gitu Jadi ya Belum lagi kayak memang Ferry itu Keluarga Dari pembuat roti Oh iya Jadi memang sebenarnya Dia pun Ibaratnya elemennya Dia tuh emang Suka banget Happy banget Kalau Baking Oke Di kitchen Agak terbalik sama saya Agak terbalik itu lagi Nah itu uniknya kita Dimana Kita lah suka makannya doang ya Suka makan Kita yang menilai Kita yang nyicipin Kita yang food testing Iya Kita jurinya Kita jurinya Iya kadang udah bukan kita yang bikin Kita yang juriin Wah itu Jadi ya serunya disitu kan Gitu Makanya kenapa Ada salah satu dari kita Yang mungkin Ada satu yang Aku lebih Mungkin nilai paletnya Rasanya ini nih Kurang ini Kurang ini Ferry produksi Oke Oke Saling melengkapi lagi nih Berarti Saling melengkapi lagi konsepnya Konsepnya Oke Tapi berarti Kalau dari Sylvie sendiri kan Bayangin ya Untuk memanage satu aja Kayak kopi su Yang ratusan cabang itu Pasti udah Meluangkan begitu banyak waktu Oke Ditambah sekarang Masih ada bisnis lainnya juga Dan ditambah Ini semuanya juga Masih terus berkembang Ya kan Do you have your own me time? Karena sebagai perempuan kan Katanya harus Me time Ini seru ya Apa ya Ngebahas tentang me time Karena lumayan sering banyak yang nanya ke aku juga Sylvie kapan me time nya? Me time nya mungkin Ada lah Ada waktu di mana Aku me time Me time nya aku Simple-simple aja ya Olahraga Nge-gym sendiri Mungkin aku gak nge-gym bareng Tapi aku Melipir ke tempat gym sendiri Dengeri musik Baca buku Meskipun aku juga Masih belajar untuk disiplin Waktu Meluangkan waktu Sehari-hari Membaca Satu dua halaman lah Gitu ya Penting Itu ya Bentuk me time nya aku Oke Apa yang membuatmu gembira? Apa yang biasanya membuat kamu? Kerja Gak boleh Gak boleh jam itu ya? Boleh, boleh Karena Tentu ada yang tidak salah Dengan itu juga kan Kadang-kadang Kadang-kadang orang juga berpikir Bahwa Oh kerja itu Kayak Kerjaan gitu Kayak berat Tapi enggak Untuk orang yang Banyak orang justru Bahagia untuk bisa kerja Karena kerja itu bagian dari Aktualisasinya dia kan Bentuk Ya Di saat kerja Happy gitu lah Apalagi di bidang yang bener-bener Eh kayak Siapa sih gak suka Kalau aku memang suka FNB Cicipin tiap hari Nyobain Bikin konsep Kayak gitu-gitu Memang Aku happy banget Ketika saat disuruh mikirin Seperti itu Gak tau Tapi ya Despite all that Ya kalau misalnya What's with you happy Ya Mempuny Bisa Kerja Bisa Ini kan mimpiku dari lama Aku pengen punya bisnis Ya Di bidang yang aku suka Itu udah membuat Aku bikin Wah ini Happy banget ya Gitu Bisa ada di stage Seperti ini Oke Gitu Kalau gitu Apa yang Paling membuat kamu takut Takut ya Waduh Ini Pertanyaannya sebenernya Deep banget Aku pikir Mungkin lebih banyak Tadi kita ngobrolin bisnis Ternyata lebih Personal ya Apa ya Membuat takut ya Hmm Takut 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 Mungkin Apa ya Malah susah jalan Takut ya Miss ya Apa mungkin ada hint tertentu Membuat aku takut Oke Mungkin kalau di Posisi yang sekarang ini Kalau takut Mungkin sekarang aku Lebih kayak takut Sekarang udah punya Mungkin udah punya Beberapa bisnis gitu Yang menjadi ketakutan aku Adalah Bagaimana Mungkin nettingnya Adalah gimana ya Apa sih yang aku bisa Lakuin buat sekarang Yang ada Yang aku punya sekarang Tim-timku Beran-beran aku Partner-partner yang lain Bagaimana Bisnis ini Akan ada Tiga sampai empat tahun Terdepan Jadi Kurang lebih Itu sih Jadi Pandemi kemarin Menjadi ketakutan juga kan Dimana Kayak Yang aku pikirin Mungkin bukan cuma bisnis aku Tapi Tim-tim aku Makanya Kalau bisa pada saat itu Aku Meminimalisir Bahkan gak ada lay off Jadi ya Tanggung jawab-tanggung jawab Seperti itu Yang sebenarnya Sekarang udah bukan All about My journey aja nih Ngebangun bisnis Tapi dari satu bisnis itu Kan beranak-pinak Kita punya tim Tanggung jawab-tanggung jawab Jadi bisa dibilang Itu sih Oke Iya kenapa Saya sering kali Bertanya hal-hal seperti ini Karena Sometimes kan yang kita lihat Hasilnya Karyanya Itu kan pasti Terbentuk Dari Apa yang ada disini Dan apa yang ada disini Betul Sedangkan Ya cara pikir Sebenarnya apa sih Cara pikir kamu Yang membuat kamu tangguh Yang membuat kamu kuat Yang membuat kamu bahagia Gitu kan Dan ya memang Seperti kamu bilang Sometimes kadang-kadang Kalau saya melihat Dari apa yang Silvi tadi udah share Ya kayaknya kamu Tipe orang yang Bukan berarti Gak punya rasa takut ya Tapi ya bagaimanapun Keadaannya ya Yaudah hadapin aja Ya kan Makanya nyemplung aja dulu Embrace aja dulu Jalanin aja dulu Betul Karena ya Bukan tipe orang yang Kalau misalnya ada Kesulitan Ah takut udah ngumpet Gitu kan Menutup diri Isolasi diri Karena ketika saya takut Pengen ngumpet Dibalik lagi Pemikirannya Keketakutan yang tadi Bagaimana tanggung jawab aku Sebagai Owner Yang dimana ya Itu udah Banyak tim yang dibawa aku Udah percaya dengan kita Mereka juga Mempercayakan kita Sebagai Leadernya Jadi Itu sih Ya Setuju Thank you Tuju banget Tuju banget Dan Ya siapa sih Gak punya ketakutan Kita semua Pasti kan punya ketakutan Punya kekhawatiran Lebih tepatnya Apalagi perempuan ya Netting Gak usah perempuan deh Laki-laki Negative thinking itu Pasti akan selalu ada Oh netting itu Negative thinking Astaga aku baru tau loh Aku baru tau Waduh Itu emang istilah Istilah netizen sekarang gitu Bisa dibilang gitu ya Oh astaga Negatif banget sih Oh negative thinking Oh thank you Thank you Aku jadi belajar Aku bener Aku pikir Gak tau Aku pikir netting Itu apa ini Istilah apa Oh tapi Ada potingnya gak Nah itu aku gak pernah denger sih Oh adanya netting Oke oke Jadi Gak boleh netting gitu ya Gak boleh netting Gak boleh Gitu Iya itu kan Jadi belajar Jadi belajar Waduh belajarnya kosa kata baru ya Netting gitu Biar lebih relate Lebih relate Dari orang yang udah Biasa lebih sering Ngescroll tiktok Bisa ini mungkin kita Tiktokkan bareng Tiktokkan Boleh boleh Tapi Berarti apa nih Kedepan Mimpi dari Sylvie Yang belum terwujud Yang pengen Banget diwujudkan Oke Ya gak muluk-muluknya Kita sebagai Manusia Sudah pasti Mimpi kita Sekarang dari satu bisnis Dua bisnis Berkembang yang lain Ya tentunya Kita masih pengen Punya Ya berkarya terus Punya bisnis-bisnis Ataupun Kategori Dari F&B Yang lain Yang bisa kita kembangin Itu mungkin dalam Jangan waktu dekat Dan dimana Suatu hari pun Mungkin bisa seperti Miss Mary Itu yang punya Apa ya Pengembangan bisnis Yang mungkin jauh lebih Mecer lagi Mungkin gak sekedar Menjalankan Tapi kita bisa Membuat Satu Platform Untuk Memberikan Funding Investment Kayak gitu-gitu Jadi Ya hal seperti itu Ya itu Pengen lah kita capai juga Tapi yang pasti Dalam waktu dekat Itu Tetap berkarya Di dunia F&B Fokus Dari yang sekarang Dari mungkin Dari satu Sekarang bisa mencapai Seratus Dan seterusnya Gitu Amin Amin Membangun ekosistemnya lah ya Membangun ekosistemnya Mulai dari apa yang kita bisa Dan fokuskan dulu Betul Menyebar ke sana Betul Iya Oke Ini janji terakhir Tapi tadi baru aja Kepikiran ada satu hal lagi Yang menurut saya ini Pasti bakalan sangat bermanfaat Banget untuk di-share kan Ya Jadi ini benar-benar Pertanyaan terakhir Oke Kan kalau tadi Sylvie cerita Transisi ya Dari Punya Pekerjaan dulu Sampingan Tadinya iseng-iseng Akhirnya jadi full time Dan seterusnya Ada gak sih tips-tips Gimana caranya Atau tips yang Bisa dibagikan Untuk para Wanita Atau womanpreneur Ya yang mungkin Dalam tahap itu ya Mungkin kan Woman itu kan Fasinya berbeda-beda Ada saatnya mungkin Mereka sekarang Berada di titik Eh iya nih gue pengen mulai bisnis juga nih Tapi ini ada Kerjaan yang cukup oke juga Nah itu Gimana prosesnya Oke Yang paling penting ya Miss Mary Konsistensi juga sih Kayak konsistensi sama komitmen Karena Jangan sampai Kita punya satu pekerjaan Yang memang Kita udah punya tanggung jawab Pertama disini Kita Dengan rasa kita pengen punya bisnis yang lain Bisnis yang A ini Dimana kita masih punya tanggung jawab sebagai employee Dan bisnis itu Terbengkalai Oleh karena itu Jika kalian sudah Memutuskan untuk punya bisnis lain Di saat kita masih bekerja Di tempat lain Komitmen Dan Apa ya Kita udah tau nih Kita ngejalanin dua pekerjaan So effortnya akan Double Oke Itu gak bisa dielakkan lagi Gak bisa kita Dengan pengen Oke Di saat masih jam kerja Kita ngurusin lagi Pekerjaan itu Padahal Kita harus atur Tanggung jawab kita Tetap tanggung jawab kita Kita lakukan Dari office hour Tapi After office hour itu Kita tetap harus ngurusin Bisnis kita ini Jadi ya memang Hal seperti itu ya Kayak Ya kayak Komitmen kita ya Buat ngejalanin dua bisnis itu Juga Harus ada banget gitu Karena jangan sampai Cuma karena kita pengen jalanin bisnis kita Terus Kok tanggung jawab kita ini disini Gitu loh malah Ngeganggu pekerjaan Nah at some point kita juga harus realize Bahwa oke Kita harus Membuat keputusan juga Iya Gak bisa dua-duanya jalan Iya Gak bisa Kayak hubungan ya Gak bisa dua-duanya jalan Ini mau dibawa kemana nih Betul Karena ini Iya Karena bagaimanapun Kita tetap masih harus Punya tanggung jawab Betul Kepada atasan kita Betul Di Di Pekerjaan tersebut Nah Ada di satu point Makanya kenapa Aku putuskan Fokus Gitu Memilih salah satu Gitu Oke Iya Jadi ya Tergantung kondisi Tergantung situasi Ya kan Tapi ya pada akhirnya Ya tetap Bertanggung jawab Ketika kamu udah berikan tanggung jawab Apa pekerjaan itu Udah tanggung jawab ya Selesaikan dulu gitu Sebelum memulai yang baru Betul Karena ketika saat aku ngejalanin Aku mengalami banyak step Hingga akhirnya aku Fokus Memutuskan Oke ini deh Jalan yang harus aku ambil Ya karena aku sendiri Gak mau Jangan sampai Ternyata Makin Growthnya Makin Ya makin luas gitu Tau-tau Bisnis yang ini Eh sorry Pekerjaan yang ini Jadi terganggu Iya Ya Ya karena pada akhirnya Tanggung jawab itu Adalah sebuah Habit ya Jadi kalau kita terbiasa Untuk Ah yaudah kita Main pindah Dan tanpa menyelesaikan Yang lama-lama Itu akan menjadi Sebuah kebiasaan buruk Yang akan terbawa Di bisnis manapun Di bisnis kita sendiri juga Betul Itu ya disiplin lah ya Berarti Komitmen untuk ngatur itu semua Iya Iya Oke thank you banget Udah berbagi Terima kasih aku Terima kasih Miss Mary dan ku Alva Udah sama Undang aku lagi Ini pertemuan kita yang ketiga kali ya Aduh dihitungin Dihitungin keempat keempat kali Community sebagai coach Sebagai coach Iya thank you so much Untuk kepercayaannya Awas Sukses terus Buat Kopisu Sukses terus Buat Bonsu Dan menanti juga ya Dan temen-temen Yang semua-semuanya Terima kasih juga Salam buat Ferry Iya Yang ada disitu Padahal ada disana ya Padahal ada disana Ya padahal suami-suami kita Lagi Lagi nungguin kita Menemani gitu Ya tapi itulah Hidup ya Kadang-kadang mungkin Di depan layar Kita bisa berbagi Tapi sebenarnya ada orang-orang Di belakang layar Yang sebenarnya Men-support kita Betul Kita tidak sendiri Kita punya orang-orang hebat juga Di belakang kita loh Mies gitu Termasuk suami-suami kita juga Betul Ya kan Ada disamping kita sekarang Betul Yang selalu mendengarkan Kelukasa kita Yang selalu Kasih advice Kayak gitu Oke Ini pasti banyak Penonton yang perempuan Ditanya Cari dimana Suami-suami seperti itu Cari dimana Iya Cari dimana ya Itu jawabannya gimana ya Mies ya Cari dimana Cari dimana Biar Tuhan yang atur aja Oh iya Kita tidak perlu mencari Kalau waktu sudah tepat Nanti kita yang dipertahankan Kita yang Mungkin kita sebagai wanita Kita yang meningkatkan kualitas kita Kita yang banyak belajar Sehingga kita Work Benar kan Mies? Betul Betul Makanya saya selalu bilang Jadi jangan cari Apa namanya Is he the one Is he the one Gitu kan Tapi kan Preparing yourself To be the one Benar banget Lebih penting Gitu Ini kayaknya ada lanjutannya Buat episode yang lain kali Ini kayaknya udah di luar Yang tadi kita bicarain ya Mies ya Oke Ya udah tapi thank you banget Thank you banget Sukses terus Ya sama-sama Ntar kita ngobrol-ngobrol Ntar kita ngopi-ngopi lagi Harus doang di kopi su ya Yes Thank you Thank you Thank you